Mengenal berbagai macam jenis binatang laut, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ini adalah ikan batu. Ikan ini merupakan ikan paling beracun di dunia. Ikan ini memiliki panjang sekitar 30-40 cm. Ini adalah anglerfish. Anglerfish biasanya ditemukan di kedalaman laut sekitar 3.000 kaki atau 914 meter. Ini adalah lobster. Hewan laut ini memang punya bentuk tubuh yang unik. Gabungan antara udang dan kepiting dengan ukuran lebih besar. Ini adalah ikan badut. Ikan badut memiliki bentuk badan bulat, panjang, dan pipih. Ukurannya kecil dan gerakannya lincah. Ini adalah paus bertanduk. Paus bertanduk termasuk dalam jenis hewan karnifora. Karena paus ini memiliki deretan gigi yang tajam yang bisa digunakan untuk memakan hewan-hewan laut seperti ikan, udang, atau cumi-cumi. Ini adalah walrus. Walrus adalah salah satu mamalia laut terbesar di dunia. Mereka tergolong kelas dalam keluarga Pinipedia alias mamalia laut yang bisa berjalan di darat menggunakan sirip. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing menyebar sangat luas di dunia. Hewan ini dapat dijumpai di perairan tropis, subtropis, dan infratropis di samudera Hindia, samudera Pasifik, dan samudera Atlantik. Ini adalah naga laut kurus. Panjang naga laut kurus bisa mencapai 45 cm. Mereka memakan krustasea kecil dan zooplankton lainnya, yang mereka hisap melalui ujung hidung panjang mereka yang berbentuk tabung. Ini adalah hiu mulut besar. Hiu mulut besar jantan dewasa berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 4 meter, sedangkan yang betina dapat mencapai rata-rata 5 meter. Ini adalah paus biru. Paus biru yang memiliki berat 190 ton dengan ukuran panjang hingga 30,5 meter. Spesies terbesar paus biru diketahui hidup di samudera bagian selatan sekitar Antartika. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan kelompok hewan yang tersebar dalam habitat yang luas. Habitat kepiting beraneka ragam, mulai dari lingkungan air, baik tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ini adalah ikan pari manta. Ikan pari manta memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan kebanyakan ikan pari pada umumnya. Manta memiliki sirip dada yang lebar dan berekor kecil mirip cambuk. Ini adalah paus sperma. Paus sperma perempuan jarang melampaui zona subtropis. Sedangkan jantannya saat migrasi melakukan perjalanan dari utara selat devis, menuju Barents dan Laut Bering di selatan Antartika. Ini adalah trilobita. Trilobita memiliki ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi. Spesimen terkecil trilobita memiliki ukuran hanya sekitar 1 mm, sedangkan spesimen terbesar memiliki ukuran lebih dari 60 cm. Ini adalah ikan lepu. Ikan ini hidup di sekitar terumbu karang dan bebatuan pada kedalaman 20-50 meter. Ikan lepu berasal dari area subtropis dan tropis. Ini adalah penyu. Penyu yang naik ke darat hanya penyu betina, sedangkan penyu jantan tidak pernah naik ke darat. Di darat, penyu betina akan bertelur dan menyimpannya di dalam pasir. Ini adalah udang sentadu. Udang sentadu merupakan kerabat jauh dari udang, kepiting maupun lobster. Udang sentadu merupakan anggota dari Ordos Tomatopoda. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk ditemukan di seluruh dunia, terutama di samudera pasifik, samudera atlantik, dan samudera india. Mereka biasanya ditemukan di dekat garatan, terutama di perairan yang hangat. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah binatang invertebrata unik yang hidup di lautan. Ciri khas utama dari hewan ini adalah bentuknya yang berlengan simetris. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi juga merupakan makhluk yang unik dan beragam. Ada sekitar 300 spesies cumi-cumi yang berbeda. Mereka ditemukan di semua lautan di seluruh dunia. Ini adalah hiu biru. Ciri-ciri yang membedakan hiu biru dengan hiu lain yaitu, hiu ini memiliki tubuh ramping dengan moncong panjang, warna biru di bagian atas, dan bagian bawah putih. Ini adalah ikan kerapu. Ikan kerapu adalah salah satu jenis ikan laut yang hidup di karang, bebatuan atau goa-goa kecil di dasar laut. Ini adalah ikan blueteng. Ikan blueteng memiliki tubuh berwarna biru dengan ekor kuning, dan warna hitam pada bagian atas yang berbentuk menyerupai angka 6. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng merupakan pemburu yang gesit. Mereka bisa memakan apa saja, termasuk lumba-lumba atau hiu lainnya. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang memiliki alat penyengat berduri yang akan mengeluarkan racun yang kuat dan khas, sengatan ini dapat menyebabkan infeksi bakteri. Ini adalah hiu macan tutul. Hiu macan tutul tidak dianggap hewan berbahaya. Selain sifatnya yang pemalu dan waspada, mereka mudah ketakutan dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Ini adalah kelomang. Kelomang adalah hewan yang akan selalu berganti cangkang saat tubuhnya bertambah besar. Ini adalah anjing laut. Tubuh anjing laut dapat beradaptasi dengan baik di habitat air dingin, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Ini adalah koran angel fish. Koran angel fish adalah spesies yang berasosiasi dengan terumbu dengan kisaran kedalaman 1 sampai 30 meter. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah binatang menyusui karena lumba-lumba adalah mamalia. Mereka hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Ini adalah ikan pari. Ikan pari termasuk dalam kelompok hewan povovivifar yang habitatnya di laut. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran terkenal dengan bentuknya yang sangat menarik, karena memiliki moncong yang panjang seperti tombak dan sirip punggung yang besar. Ini adalah gurita. Gurita termasuk hewan karnivora, akan tetapi ada beberapa juga kanibal yang memakan jenisnya sendiri. Terima kasih telah menonton!